Jika cermat melihat pilot Amerika kebanyakan memelihara kumis, rambut ini memang seperti telah menjadi ikon mereka. Tetapi bagaimana asal usul tradisi tersebut? Karena tidak mungkin lagi melarang pilotnya untuk tidak berkumis, mau tidak mau militer Amerika justru membuat aturan terkait hal itu. Aturan terbaru tentang kumis menyebutkan kru penerbang diperbolehkan menumbuhkan kumis mereka melewati lebar bibir mereka. Tetapi tidak lebih dari 1.4 inci di luar garis vertikal yang ditarik dari sudut mulut. Aturan terakhir ini sekitar setengah inci lebih panjang daripada aturan sebelumnya. Namun menumbuhkan kumis hingga memanjang di bawah garis bibir atas atau melampaui garis horizontal yang membentang di sudut mulut tetap dilarang. Meski pertumbuhan ekstra setengah inci mungkin tidak begitu tampak banyak, itu akan memberi pilot sedikit lebih banyak ruang gerak untuk berkumis. Setidaknya selangkah lebih dekat dengan tampilan pilot triple X legendaris Angkatan Udara Amerika, Brick John Robin Orts. Dan memang dari dialah tradisi ini muncul dan menjadi ikon. Apa yang kemudian dikenal sebagai kumis penempatan atau kumis yang ditumbuhkan saat tentara selama penempatan militer menjadi populer dalam komunitas pilot pesawat tempur selama Perang V-6? Dan ini berkat Robin Orts. Siapa Orts? Dia adalah seorang pilot S Angkatan Udara Amerika dengan total 17 kemenangan gabungan dalam Perang Dunia G-2 dan Perang V-6. Orts mulai memanjangkan kumis setelah keberhasilan operasi Bolo. Sebuah operasi menggunakan F-4C Phantom Amerika yang menyamar sebagai pembom F-105 untuk menjebak MiG-21 V-6 Utara. Sejak itu dia membiarkan kumisnya tumbuh panjang melampaui aturan. Dan ini sebenarnya sebagai bentuk pemberontakan atau protes. Orts pernah mengatakan kumisnya sebagai simbol mengacungkan jari tengah yang tentu saja tidak dapat dia tampilkan di foto-foto. Kumis menurutnya menjadi kata terakhirnya dalam pertempuran verbal dengan markas yang lebih tinggi terkait aturan, target, dan pertempuran. Tetapi tentu saja reputasi Orts bukan semata-mata karena kumisnya. Tanpa reputasi tempurnya yang sulit ditandingi, kumisnya tetap tidak akan ada artinya. Kumis saat Perang Vietnam hanyalah ceri di puncak karir yang mengesankan. Lahir pada tahun 1922, Robert Orts bertugas di Korps Udara Angkatan Darat Amerika selama Perang Dunia Pertama. Dan dia sangat terlibat dalam pengembangan pasca perang dan modernisasi layanan penerbangan Angkatan Darat. Datang ke West Point pada tahun 1940, Orts melamar dan dikirim ke pelatihan penerbangan pendahuluan dengan tujuan menjadi kadet udara. Dia menunjukkan keterampilan yang luar biasa dan dedikasi untuk tanggung jawab militernya. Meski kadang meremehkan peraturan dan pesaratan yang lebih formal. Bahkan di Akademi, dia sempat diturunkan pangkatnya dari kapten kadet menjadi kadet prajurit karena minum alkohol saat dilarang melakukannya. Lulus dengan pangkat Lieutenant II, Orts kemudian dikirim langsung ke jalur pelatihan tempur dan ditugaskan ke P-38 Lightning. Pada Mei 1944, unitnya melakukan misi tempur dalam persiapan untuk invasi didai ke Normandia. Dan pada tanggal 14 Agustus tahun itu, Orts yang telah berpangkat kapten mencetak kemenangan udara pertamanya dengan menembak jatuh 2 FW 190 Jerman. Sembilan hari kemudian, selama misi pengawalan, dia menembak jatuh 2 BF 109 dalam pertempuran udara yang kejam di Jerman. Dia mencetak 1 kill meski 1 mesinnya mati karena kerusakan. Dalam perjalanan kembali dari misi tersebut, dia masih menembak jatuh BF 109 ketiga. Ini menjadikannya sebagai pilot es pertama dari kelompok tempurnya, hanya 3 bulan setelah tiba di teater. Orts mendapatkan 3 kemenangan lagi menggunakan P-38 sebelum unitnya melakukan transisi ke P-51 Mustang yang lebih baru. Dia menembak jatuh FW 190 terakhir di atas Berlin sebelum mengakhiri tur pertamanya pada November 1944. Dua bulan cuti, dia kembali ke Inggris dengan misi terbang tempur pada Januari 1945. Pada hari yang sama, dia dipromosikan menjadi mayor dan mencetak kemenangan ketujuh dengan menembak jatuh BF 109 lainnya. Pada akhir perang, Orts memimpin skuadron tempurnya sendiri dan dianugulai 2 bintang perak. Secara resmi, dia dikreditkan dengan 13 kemenangan udara dan 11 setengah lainnya dihancurkan di darat. Ini menjadikan dia sebagai satu-satunya pilot yang mencapai status es di pesawat P-38 dan P-51. Setelah perang, Orts terus naik pangkat. Pada bulan April 1953, dia dipromosikan menjadi kolonel, salah satu perwira termuda di kelas itu. Selama periode antarperang, Orts terus mengalami kesulitan dengan rekan-rekan dan atasannya yang tidak setuju dengannya. Bahkan dia nyaris dibawa ke pengadilan militer ketika mendirikan tim demonstrasi jat tempur yang tidak sah menggunakan pilot di bawah komandonya. Pada tahun 1966, Orts akhirnya diberi tugas tempur lainnya. Dia memimpin wing tempur taktis ke-8 yang beroperasi dari Thailand guna mendukung operasi udara di V-6. Kali ini dia menerbangkan F-4C Phantom dan Orts merencanakan serta memimpin operasi bulu. Dalam operasi ini, 7 MiG-21 V-6 utara ditembak jatuh termasuk satu oleh Orts sendiri. Setelah operasi bulu inilah, Orts mulai memelihara kumis, sesuatu yang menarik perhatian para penerbang di bawah komandonya tetapi mengundang kemarahan atasannya. Selama di V-6, kolonel Orts akhirnya menembak jatuh 4 MiG-21, catatan yang membuatnya menjadi triple S. Dia juga menjadi salah satu dari sedikit pilot yang mencapai kemenangan udara dalam dua perang dan menggunakan beberapa pesawat yaitu P-38, P-51, dan F-4. Gaya kepemimpinan yang tegas keterampilan sebagai pelat pesawat tempur dan kumisnya menjadikan dia begitu flamboyan. Misi tempur terakhir kolonel Orts dalam karirnya adalah pada bulan September 1967. Saat itu dia total mengumpulkan 259 misi, ribuan jam terbang, dan 17 pembunuhan udara ke udara. Setelah turnya ke Vietnam, Orts menghadiri pertemuan dengan Jenderal John McConnell, kepala staf Angkatan Udara Amerika. Tanpa menyapa, McConnell berjalan langsung ke Orts, menunjuk kumisnya dan memerintahkannya untuk dicukur. Sebagai bawahan yang baik, Orts berkata, yes sir, segera dia pun mencukur kumis yang terkenal itu. Namun insiden tersebut telah mengambil status hampir mitos dan disebut menjadi awal tradisi menumbuhkan kumis di Angkatan Udara. Salah satunya sebagai bentuk solidaritas karena Orts yang dipaksa mencukur kumisnya. Orts kemudian dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal dan memegang beberapa peran non-terbang, termasuk komandan Akademi Angkatan Udara dan sebagai inspektur khusus untuk mempersiapkan sayap tempur yang akan beroperasi di V-6. Tetapi dia sedih karena menemukan banyak pilot menderita kurangnya keterampilan dogfighting dan taktik dasar. Ini mengakibatkan rasio pembunuhan jauh lebih buruk daripada pilot Angkatan Laut dan Marinir Amerika. Dia kemudian mengajukan permohonan untuk turun pangkat agar bisa mengambil peran komandan sayap tempur. Tetapi permintaan itu ditolak dan akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri. Orts pensiun pada tahun 1973 dan meninggal pada tahun 2007 pada usia 84 tahun. Tetapi kumisnya tetap hidup di komunitas penerbangan militer Amerika. Tidak hanya di Angkatan Udara tetapi juga di Angkatan Laut dan Marinir. Kumis yang sebenarnya tumbuh dengan melanggar peraturan dan sebagai bentuk dari protes. Bahkan ada kompetisi tidak resmi antar pilot untuk menumbuhkan kumisnya agar mirip dengan Orts. Demikian sahabat jejak tapa informasi ringan yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flashenel.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Fly like an eagle, Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!